Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Radu Riset Center dalam program Bedah Riset Artikel. Pada pertemuan kali ini, Bedah Riset Artikel kita sudah sampai kepada jilid keempat. Nah, pada jilid keempat ini, riset artikel yang akan kita bedah berasal dari seorang mahasiswi Pasca Serjana Program Studi Matematika Universitas Riau, bernama Saudari Marta. Beliau akan melaksanakan riset, akan melakukan mengidentifikasi perubahan iklim yang terjadi dengan menggunakan beberapa fungsi dan sikta sepeluang. Metodologi yang beliau gunakan sangat baik dan sangat menarik. Data iklim, yaitu data suhu atau temperatur yang diperoleh dari tahun 1990 sampai tahun 2019, beliau bagi menjadi persepuluh tahun atau persatu dekadi. Dari tahun 1990 sampai tahun 1999, beliau akan lakukan perbandingan model, beberapa model menggunakan fungsi dan sikta sepeluang. Lalu dari tahun 2000 sampai 2009, beliau lakukan juga. Lalu terakhir dari tahun 2010 sampai 2019, dan beliau akan terus melakukan perbandingan model. Jadi saya rasa metodologi beliau sangat baik sekali. Nampak statistik mempunyai gaya tersendiri dalam mengidentifikasi perubahan iklim yang terjadi. Nah, salah satu distribusi yang beliau gunakan adalah distribusi nakadami. Nah, ini distribusi yang akan kita bedah, kita akan bedah seperti biasa. Kita akan dapatkan turunan rumus, kita akan coba menggunakan bahasa programan R untuk menyelesaikan, menggunakan data-data yang banyak. Nah, seperti diketahui, distribusi nakadami ini sangat jarang sekali digunakan dalam masalah iklim. Apalagi tahun 1990 sampai tahun 1999, itu hampir tidak ada nakadami digunakan untuk masalah iklim. Apakah hujan, kecepatan angin, atau suhu. Nakadami sering digunakan oleh orang teknik untuk tujuan-tujuan teknik tentunya. Nah, dari hasil pantauan kita di dunia maya, kita menemukan satu riset. Dalam satu riset artikel dalam bahasa Brazil, yang menggunakan nakadami dalam memodelkan curah hujan. Jadi, bahasa Brazil kita dapat ketahui dari abstrak dalam bahasa Inggrisnya. The nakadami distribution applied in precipitation data analysis. Jadi, dia menggunakan atau mengaplikasikan distribusi nakadami untuk memanalisis data hujan. Dan jurnal ini terbit di tahun 2019. Nah, artinya apa? Ternyata, di tahun yang terbaru ini, ada peneliti yang telah melakukan terobosan untuk menggunakan nakadami sebagai model dalam melakukan pemodelan masalah-masalah terkir. Dan ini tentu saja dapat dijadikan sebagai landasan oleh Sedari Marta untuk mencoba melakukan penelitian data iklim lainnya, tentunya temperatur atau suhu di kota Pekanbaru. Nah, tentu saja kita akan lihat seperti apa distribusi nakadami. Dalam beberapa riset artikel itu diketahui bahwa ada hubungan fungsi densitas peluang nakadami dengan fungsi densitas peluang gamma. Nah, dalam riset artikel itu diketahui bahwa jika n, variabel n, terdistribusi nakadami dengan parameter m, omega, jika ditransformasi n menjadi akar g, akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang gamma dengan parameter m, omega per n. Jadi kalau kita lihat Fn ini adalah fungsi nakadami, jika n dirubah menjadi akar g, akan menjadi Fg, fungsi densitas peluang gamma. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Karena kita sudah terbiasa dengan gamma, ingat, kita familiar dengan gamma di awal, Tentu dari fungsi densitas peluang gamma ini akan kita balik menjadi menghasilkan nakadami. Jadi kita lakukan pembalikan. Dari fungsi densitas peluang gamma, kita hasilkan nakadami. Kalau dalam jurnal tadi, dari nakadami dihasilkan gamma. Nah, bagaimana cara menghasilkan gamma menjadi nakadami? Ada teknik statistik namanya teknik transformasi. Nah, teknik transformasi ini telah saya ajar, telah saya kupas-kupas di beberapa video saya. Coba cek nanti di Youtube dengan channel Radu Yenra. Nah, sekarang kita lihat, jika diberikan fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alpha-theta, Y berpangkat alpha kurang satu, eksponen Y per beta, dibagi dengan fungsi gamma alpha dikari beta berpangkat alpha untuk Y besar dari 0. Nah, sekarang jika Y terdistribusi secara gamma alpha, theta per alpha, dengan transformasi Y sama dengan X kuadrat akan terhasilkan nakadami theta, alpha. Jadi, balik ya, akan dihasilkan alpha, theta. Jadi ini salah, dibagi nanti alpha, theta. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah seperti apa fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alpha, theta per alpha. Jadi, kalau kita lihat bentuk umum yang kita pahami seperti ini, ini adalah gamma fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alpha beta. Jadi, kalau disebut gamma parameter alpha, theta per alpha, artinya apa? Alphanya tetap, beta-nya berubah. Beta menjadi theta per alpha. Jadi, kalau kita lihat, seperti apa fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alpha, theta per alpha, itu dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, alphanya tetap, beta berubah menjadi theta per alpha. Y alpha kurang satu. Di sini juga beta-nya berubah menjadi theta per alpha. Jadi, bentuknya adalah menjadi alpha berpangkat alpha dibagi fungsi gamma alpha, theta per theta berpangkat alpha, Y berpangkat alpha kurang satu, eksponen min alpha Y per theta. Ini adalah fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alpha, theta per alpha. Kalau kita lakukan transformasi Y sama dengan X kuadrat, ingat, dalam teori transformasi, kita perlu menurutkan DY sama dengan 2XDX. Sehingga, hasil yang diinginkan adalah seperti berikut. Jadi, kalau kita lihat, hasil yang diinginkan adalah seperti berikut. Ini tadi dia. Kalau kita transformasi Y menjadi X kuadrat, arti yang Y setiap ada Y kita ganti dengan X kuadrat. Di sini tadi Y ganti X kuadrat. Di sini tadi Y ganti X kuadrat. Kalikan dengan turunan di 2XDX. Sehingga kita sederhanakan persamaan ini akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang nakagami dengan parameter alpha, theta. Jadi, kita lihat sangat simpel sekali masalah transformasi ini. Walaupun simpel, coba disaksikan kembali dalam channel YouTube saya. Masalah bagaimana mentransformasi fungsi densitas peluang. Oke, sedari Marta, saya rasa kita telah melakukan sesuatu awal yang baik. Kita telah mengetahui bahwa ada hubungan antara gamma dan fungsi densitas peluang gamma dan fungsi densitas peluang nakagami. Jadi, kalau kita lihat bagaimana cara menghasilkan nakagami, kita dahulukan memahami fungsi densitas peluang gamma. Nah, tentu selanjutnya seperti teknik-teknik terdahulu yang telah kita bahas, kita perlu memahami likelihood, kita perlu memahami log likelihood dan maksimum log likelihood karena itu merupakan kata kunci dari pemodela. Nah, dari riset artikel yang berbahasa berakhir tadi, dapat kita lihat bahwa persamaan satu merupakan fungsi densitas peluang. Ini yang kita baru bicarakan tadi. Persamaan tujuh likelihood dan persamaan lapan log likelihood. Nah, untuk likelihood dan log likelihood saya sudah terlalu sering membahas di channel-channel video saya pada YouTube, pada channel Radu Yendra, boleh dilihat, kita sering memupas apa itu likelihood, apa itu log likelihood. Jadi, pada kesempatan ini, saya tidak akan mengulang lagi karena saya anggap saudara telah memahami dengan baik apa itu likelihood dan apa itu log likelihood. Nah, dari likelihood dan log likelihood ini nantinya, kita akan dapatkan maksimum log likelihood. Jadi, kalau kita lihat maksimum log likelihood tentu yang pertama persamaan 9 merupakan maksimum log likelihood terhadap alpha dan persamaan 10 merupakan maksimum log likelihood terhadap theta. Jadi, yang persamaan 9, turunan dari log likelihood terhadap alpha. Persamaan 10, turunan log likelihood dari fungsi jensitas peluang yang kagami terhadap theta. Nah, di persamaan 10 ini ada sedikit kesilapan. Di sini seharusnya ada tanda minus. Jadi, riset artikel pun kadang-kadang juga ada kesilapan yang harus kita cermanti dengan baik. Yang harus kita teliti dengan baik sebelum melaksanakan kerja-kerja selanjutnya. Nah, ada satu tanda seperti tanda trisula. Kalau kita lihat namanya, entah saya nak pun tahu juga namanya entah trisula, entah apa. Saya sebut saja dengan W cantik. Nah, W cantik itu maksudnya adalah turunan dari log fungsi gamma alpha, yaitu gamma absen alpha per gamma alpha, dan fungsi ini dalam R disebut dengan D gamma. Jadi, kalau memerlukan fungsi ini nantinya untuk mendapatkan estimasi parameter, cukup ketik di R D gamma. Karena D gamma maksudnya adalah gamma absen alpha per fungsi gamma alpha. Jadi, merupakan turunan dari logaritma natural fungsi gamma alpha yang muncul pada persamaan 9. Nah, dari dua fungsi gensitas, dari dua maksimum log-like likelihood ini, baik persamaan 9 maupun persamaan 10, dari persamaan 10 itu dapat kita lihat suatu nilai awal yang baik untuk parameter theta. Kita lihat. Maksudnya apa? Ini dia. Ini persamaan 10. Turunan dari log likelihood fungsi nakagami terhadap theta, sama dengan 0. Ingat, sama dengan 0 menunjukkan kita yang memaksimumkan. Dengan menggunakan teknik aljabar biasa, segerhana kita memperoleh theta sama dengan 6 maeksi kuadrat per N. Artinya, data itu dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Jadi, nilai awal untuk theta telah terselesaikan. Ingat, nakagami berdasarkan pengalaman tidak dapat dilaksanakan dengan baik menggunakan metode Newton-Rexon. Sekali lagi, maksimum log likelihood akan menghasilkan fungsi non-linear. Fungsi non-linear, sistem penyelesaian persamaannya hanya bisa dilakukan dengan metode numerik, banyak metode numerik di atas dunia ini. Dan salah satunya adalah Newton-Rexon tidak dapat secara mulus dalam mengestimasi parameter. Artinya harus ada teknik lain. Nah, dalam R ada namanya optimisasi. Salah satunya menggunakan metode Neldermit. Nah, metode optimisasi dalam R itu menuntut nilai awal yang tepat. Kalau tidak nilai awalnya tepat, itu tidak akan jalan program. Nah, salah satu nilai awal theta telah kita selesaikan. Nilai awal theta itu adalah mengkuadratkan data, lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan banyaknya data. Lalu bagaimana dengan alpha? Nah, alpha kita sangat beruntung sekali mempunyai kebiasaan membaca riset artikel. Dan memang ini yang harus kita lakukan sebagai seorang tenaga pengajar, dosen, mahasiswa, baik S1 dan S2, harus sering membaca riset artikel. Dan sangat beruntung kita dalam riset artikel dalam jurnal radio engineering tahun 2004, itu volume 13, itu diceritakan bahwa alpha atau dalam jurnal ini disebut N, itu dapat diestimasi dengan menggunakan persamaan berikut. di mana U2 itu atau NKDB itu seperen 20 log 10 VI, VI sama dengan XI, karena dalam jurnal tadi, variable acaknya menggunakan V, kita X, apa-apa, sama saja, berpangkat K. Jadi kalau NU2, itu di sini K-nya 2. Ini NU2, NU2, kita menggunakan pangkat 2. Log 10, itu maksudnya, kalau ada-ada indeks 10, itu log yang seperti SMP, kita belajar dulu. Log 1000, 3, sebanyak nolnya. Log 100, itu 2. Tetapi, kalau tidak ada indeks 10 di sini, itu artinya logaritma natural. Sekali lagi, yang notasi-notasi seperti ini, harap Anda, mahasiswa, harus paham. Sekali lagi, log 10, ada indeks 10, itu logaritma biasa. Nah, dengan menggunakan persamaan 9-10 ini, kita telah mendapatkan nilai awal untuk alpha, dan sebelumnya, kita telah mendapatkan nilai awal untuk theta. Oke, Sudari Marta, banyak keuntungan yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita telah melihat dari mana datangnya Raka Gami, dengan menggunakan informasi awal gamma, dengan transformasi, kita juga telah melihat bagaimana cara maksimum, leg libut, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan suatu nilai awal yang sangat baik. Oke, itu sekali lagi, saya sampaikan bahwa, cara-cara seperti ini, hanya bisa dapat dilakukan dengan, keseriusan membaca. Membaca, terus berulang-ulang membaca. Bahasa riset artikel, terus baca. Nah, dengan adanya nilai awal N, ini nilai awal N, kalau dalam, kalau kita terapkan pada contoh tadi, ini namanya alpha-nya, theta sudah ada, alpha sudah ada, lalu, kita sangat mudah untuk menggunakan, teknik optimisasi. Nah, data yang diperoleh oleh saudari Martha, itu berdasarkan website. NOA. dalam website ini, berbagai data iklim diberikan. Hujan, curah hangin, suhu diberikan. Lengkap per hari, per jam ada. Jadi, kita bayangkan bahwa, ini sekali lagi bisa dipahami, atau diperoleh, kalau sering membaca. Sering melihat. Sering mendengar informasi. Bayangkan data yang akan dilakukan oleh saudari Martha, dari tahun 90 sampai 2019. Tiga puluhan tahun. Kalau diminta ke BMKG, BMKG akan meminta bayaran. Karena itu sah ada peraturannya. Kalau untuk tujuan institusi pendidikan, paling BMKG yang memberikan lima tahun maksimum. Tidak ada yang disalahkan dalam hal ini. Itu biasa dalam aturan-aturan itu biasa. dalam website ini, kita mendapat data gratis. Nah, kalau kita lihat, seperti apa data yang disajikan dalam website tersebut, kita lihat data. ini datang diberikan. Dari tahun tanggal bulan, dari tahun 73, dan seterusnya, ini saya belum lahir tahun 73. Tadi mana saya tidak tahu, saya lahir tahun 75. Orang tua saya nikah tahun 74. Orang tua saya pun belum nikah tahun 73. Jadi, saudara bayangkan, ada data temperatur, ini temperatur, ini data wind speed, data wind speed, dan ada data hujan. Presidification. Ini data hujan. Nah, kalau begitu, masalah data pun terselesaikan. Jadi, saudari Marta memang orang sangat beruntung pada bedah riset artikel ini. Juga, mahasiswa-mahasiswa lain, yang menggunakan nakagami sebagai bahan untuk tesis, untuk riset, atau lain seterusnya. Data gratis. Nah, setelah ada data, setelah teori cukup, baru kita masuk ke pemberaman. Ingat, pemodelan statistik, tidak akan berjalan, jika menggunakan manual. Pemodelan statistik, dengan data besar. Perhatikan, data dari tahun 90 sampai 2019, per hari, dengan menggunakan matematik, yang komplek, itu hanya bisa diselesaikan, dengan menggunakan, bahasa software tertentu. Kalau saya menggunakan R. Nah, kita akan coba buka R sama-sama. Jadi, di R, kita akan coba lihat, ini R, kita akan coba buka R, kita, oke, ini R. Nah, di R, kita akan lihat, pertama tentu kita akan ambil datanya dulu. kita akan lihat data, yang telah diambil oleh Saudari Marta, read, xx, read.csv, file choose, file.choose, kita ambil datanya, data dari tahun 90 sampai 99, atau dekade pertama. Nah, kita lihat datanya apa saja, kita panggil kepalanya, hit, hit xx, kalau kita ambil seluruhnya, layar tidak cukup, memunculkan, kita tengok kepalanya, hit xx, dan datanya, kita lihat, yang diambil oleh Saudara Marta, ini adalah, tanggal dari tahun 1990, letitut, data berasal dari Sultan Syarif Asim II, ini nama bandara, susawat di Pekan Baru, ini data temperatur. Jadi, cukup mudah ternyata, untuk menggunakan R, jika data tersimpan dalam file Excel. Dan kita ambil cukup kolom ke-7 saja, kita kena menggunakan kolom ke-7, kita ambil kolom ke-7 saja, kita akan lihat, berapa datanya, ternyata data yang digunakan oleh Saudari Marta itu, hampir 3.000 data. Jadi, bayangkan data, 3.000 data, ini untuk dekade pertama baru, 10 tahun pertama. Nah, setelah data kita dapatkan, lalu kita menggunakan bahasa R, untuk mendapatkan parameter-parameter yang diinginkan. Jadi, kita lihat, pertama sekali, kita akan menginstall dulu Nakagami, library Nakagami di R, silakan install Nakagami, karena dalam Nakagami ini, fungsi densitas peluangnya itu sudah dituliskan. Jadi, kita tidak perlu lagi tulis fungsi densitas peluang Nakagami, seperti yang kita bahas di awal, karena dia otomatis telah ditulis. Nah, ini omega, seperti nilai awal yang telah kita bahas. Ingat tadi omega, kalau tadi theta, kalau sekarang kita gunakan omega, sum x kuadrat per lengk x. Artinya, data dikuadratkan, kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data, panjang data. Nah, ini untuk alpanya, N, ini N1 dB, ini N2 dB, persis seperti yang ada pada riset artikel dalam jurnal radio engineering tadi, kita buat ke dalam R, ini N. Nah, setelah nilai awal kita buat, lalu kita masukkan ke dalam pemograman R, dengan menggunakan bahasa log likelihood, LL, function R, ini min sum log. Denaka ini adalah densitas peluang dari Naka Gami, yang telah kita bahas di awal tadi. Karena telah kita install Naka Gami, maka fungsi yang tidak perlu kita tulis, cukup Denaka, karena dia otomatis. Sum log x adalah log likelihood, yang telah kita bahas tadi. Nah, kalau kita jalankan semua program, kita akan lihat semua program. Kita kembali ke konsol, kita lihat, kita panggil hasilnya MLEM. Nah, parameternya Omega-nya 6562, dan M-nya 295, dengan nilai log likelihood 6.000 sekian, dan iterasinya sampai 55, dan konfaget. Nah, nilai ini akan jalan jika nilai awal Omega dan M itu bisa kita peroleh dengan baik. Kalau nilai awal ini tidak ada, berkali-kali dijalankan dengan program, tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, makanya kita harus sering membaca. Kalau menggunakan metode Neto Repson gagal 100%. Tidak ada metode Neto Repson untuk Nakadami. Dari beberapa jurnal yang kita baca, Neto Repson memang tidak dapat untuk Nakadami. lain dengan Gamma dan Weigul. Gamma dan Weigul bisa. Nah, kalau kita lihat, parameter ini telah berhasil kita jalankan. Sekarang kita akan coba, sebaik apa parameter ini terhadap kemampuannya menyerupai data sebenar. Oke, kalau begitu, kita akan gambarkan grafik histogram dengan fungsi yang baru kita dapatkan. Fungsi dengan parameter yang kita dapatkan. Kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat. Grafik batang ini merupakan histogram. Histogram data sebenar. Sedangkan garis hitam ini merupakan garis yang dihasilkan oleh model. Apa itu model? Fungsi densitas peluang yang parameternya ditukar dengan hasil yang telah kita dapatkan menggunakan metode optimisasi. Optim-optimisasi. Ini dia modelnya. Artinya apa? Setiap data yang sebenarnya sanggup di-capture atau ditangkap oleh model. Terutama, ada grafik batang yang sering terjadi di antara. Jadi, kalau kita lihat tadi kita ada gangguan teknis. Kita lihat. Ini dia. Jadi, dari model tadi dapat dilihat data didominasi oleh angka temperatur 81, 82. Nah, dominasi data temperatur sanggup di-capture atau ditangkap oleh model. Nah, jadi artinya apa? jika suatu riset ingin menggunakan temperatur sebagai energi terbarukan, maka model yang dapat menangkap dominasi data suhu sangat penting bagi orang energi terbarukan. Artinya, model dapat nantinya mensimulasi data yang paling sering muncul di dalam satu kawasan. Ini nakagami. Sekarang kan kita lihat bagaimana gamma. Kita lihat gamma. Nah, ini gamma. Gamma nilai awalnya min x kuadrat per variasi x sedangkan m-nya nilai awalnya min x per variasi x. Ini sudah kita bahas lengkap pada video-video channel saya sebelumnya. Bagaimana nilai awal gamma dapat dilakukan dengan menggunakan metode moment. Ini sudah kita bahas. Kita jalankan. Maka saya nggak bahas lagi sekarang nilai awalnya bagaimana? Kita coba gamma. Kita coba lihat gamma hasilnya. Nah, ini gamma. Ternyata gamma tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena data yang mendominasi temperatur di Pekan Baru tidak dapat dicep-cep. Tidak dapat dilihat oleh model. Artinya pada tahun 90-an ini cerita tahun 90-an dulu tahun 90-an saya kuliah tahun 94 gamma itu model yang paling laris yang paling seksi paling menarik untuk dicoba. Mulai dari kerumitannya tahun 94 itu rumit sekali kalau sekarang nggak rumit ternyata ternyata model iklim yang menggunakan gamma tahun 90-an itu ternyata tidak baik. Karena tidak dapat meng-capture data yang mendominasi suhu tadi. Artinya bagaimana mungkin orang energi terbarukan menggunakan gamma kalau model tadi tidak tahu tidak dapat menangkap data yang paling sering muncul. nggak mungkin rasanya model tadi digunakan. Oke, gamma tidak baik. Jadi tahun 90-an memang kalau kita lihat gamma ini paling sering. Nakagami belum ada tahun 90-an ternyata nakagami bisa memperbaiki gamma. Dan kita lihat lagi Weibull. Kita akan coba lagi Weibull. Nah, Weibull nilai awalnya dilakukan dengan mendapatkan fungsi kuantil dari Weibull. Fungsi kuantil Weibull akan berbentuk fungsi linear. Sudah saya bahas habis tuntas dalam video-video channel saya sebelumnya. Silahkan simak dalam Rado Yendra channel pada Youtube. Ada situs saya jelaskan bagaimana Weibull dapat diestimasi parameternya dengan mendapatkan fungsi kuantil Weibull lalu dapatkan persamaan linearnya lalu regresikan. Maka di sini kalau kita lihat ada bahasa LM itu adalah persamaan linear modeling atau dalam bahasa kerennya analisis regresi. Ini awalnya. Sekali lagi sudah kita bahas dalam video-video channel sebelumnya. Dapatkan dulu kuantil Weibull lalu biar persamaan linear yang dihasilkan. Kita lihat pula Weibull bagaimana Weibull menghasilkan model suhu tahun 90 sampai 99. Nah ternyata Weibull lebih parah lagi. Sudahlah tidak bisa menangkap yang dominan. Malah dia mencong ke kanan atau skunisnya tinggi. Artinya Weibull tidak juga baik dalam menangkap temperatur dari tahun 90 sampai 99 di Pekan Manu. Nah kalau kita lihat perbandingkan ketiga-tiganya kita lihat kita ingin membandingkan ketiga-tiganya antara Nakagami Weibull dan Gamah kita akan lihat kita bandingkan nah ini dia. Di sini dapat sekali terlihat jelas secara nyata bahwa yang hitam ini adalah data sebenar histogram data histogram itu adalah keseringan data muncul dalam suatu interval tertentu dalam bahasanya frekuensi kita lihat yang merah itu Nakagami yang kuning itu Weibull yang biru itu adalah Gamah jadi sangat sempurna sekali Nakagami digunakan untuk memodelkan temperatur atau subuh pada tahun 90 sampai 99 di kota Pekanbaru jadi saya rasa untuk saudari Martha ini sudah bisa bernapas lega dari pembedahan riset artikel yang kita tunjukkan pada program kali ini memang ditujukan untuk saudara karena saudara mengirimkan riset artikel dan juga bagi rekan-rekan di Indonesia lainnya silakan nantinya kalau ada masalah riset-riset artikel berbau statistik kita bisa diskusikan bersama-sama kita akan bahas bersama-sama sehingga akan menghasilkan program nanti bedah riset artikel kiri 5 silakan kirim kepada radio riset senter riset-riset artikel yang akan mau dibahas jadi jadi tadi kita telah sangat bisa menghasilkan suatu pemodelan yang baik dengan menggunakan akadami untuk DKD pertama jadi tujuan bedah riset artikel kita ini sudah sampai kita telah membahas rumus membahas data membahas menggunakan air dengan menggunakan bahasa pemugeraman dan seterusnya saya harap ini menjadikan suatu model suatu gaya nantinya bagi rekan-rekan sesama dosen untuk memudahkan mahasiswa kita untuk melakukan riset baik menghasilkan skripsi atau tesis atau jurnal tentunya karena dengan memperbanyak bedah-bedah riset artikel ini yakinlah kita bahwa banyak manfaat yang dapat digunakan terutama sekali memudahkan mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19 ini mahasiswa dapat bertambah semangat untuk membahas riset atau tesis atau skripsi yang akan dilakukan terutama pada perkembangan COVID-19 kalau kita lihat perkembangannya COVID-19 ini di seluruh dunia itu makin lama tidak semakin baik malahan semakin lama semakin luar biasa malahan dari beberapa berita kita lihat virus ini telah bermutasi menjadi bentuk-bentuk yang lain yang terus memerlukan waktu untuk diteliti jadi tentu saja saya berpesan kepada semuanya yang melihat channel YouTube ini bedah riset artikel jadi tempat ini mari bersama-sama kita taati protokol kesehatan COVID-19 pakai masker cuci tangan dan jaga jarak karena memang itu satu-satunya yang bisa mengontrol COVID-19 ini yang terutama tentu kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar COVID-19 ini cepat berlalu mungkin itu yang bisa kita dapat sampaikan kepada saudari Martha untuk dekade berikutnya tahun 2000 sampai 2009 dan 2010 sampai 2019 lakukan sendiri lihat perbandingan-perbandingan model apakah memang modelnya berubah berubah kalau memang model berubah memang ada teridentifikasi nanti perubahan iklim itu memang terjadi oke semangat terus untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya sekali lagi Rado Research Center menerima riset-riset artikel yang akan dibedah silakan nanti hubungi saya lihat alamat saya pada channel youtube Rado Yendra disitu ada alamat saya silakan berikan riset artikel yang berbau-bau statistik kalau saya mempunyai kemampuan akan saya bahas tapi kalau saya tidak mempunyai kemampuan itu keterbatasan saya sebagai manusia karena manusia itu tidak sempurna saya rasa oke saya rasa cukup baik pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat wa biletofiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati